Didukung oleh Agung Jakarta Utara dilakukan pada Kamis malam, sekitar pukul 20 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat. Dengan memakai masker, Presiden berkeliling meninjau situasi dan menyapa warga setempat serta membagikan langsung sembako ke rumah-rumah warga. Presiden menyebut pembagian sembako ini merupakan tahap awal. Menurutnya ada ratusan ribu ton beras yang akan dibagikan ke warga terdampak pandemi COVID-19. Selain sembako, Presiden juga membagikan paket obat, baik bagi warga yang mengalami gejala ringan COVID-19 maupun gejala sedang, yang pada awal ini dibagikan sejumlah 300 ribu paket obat. Presiden berharap dengan adanya pembagian sembako dan paket obat-obatan ini masyarakat bisa lebih tenang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mengawali pemberian sembako kepada masyarakat, yang ini nanti akan diberikan menyeluruh yang sudah kita siapkan 200 ribu ton beras yang akan disalurkan nanti. Kita juga membagikan paket obat, baik yang untuk gejala ringan, paket satu, dan paket dua yang gejala sedang, dan juga yang paket ketiganya, yang pada awal ini kita akan membagikan 300 ribu paket obat. Pemirsa COVID-19 terus memakan korban jiwa. Bersama-sama kita menekan penularan COVID-19 dengan mengikuti program vaksinasi, perketat dan patuhi protokol kesehatan dengan disiplin memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Mari melindungi diri kita dan keluarga yang kita sayangi. Dukung oleh selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.